Seorang konten kreator di TikTok, Lukas Longkutai, membagikan momen ketika ia menyantap keju yang tidak biasa, yang dia sebut sebagai keju busuk. Lukas menerima tantangan ini dari salah satu pengikutnya di TikTok. Dalam video tersebut, Lukas memperlihatkan penampakan keju busuk. Meskipun bentuknya mirip dengan keju pada umumnya, keju busuk ini memiliki semburat warna biru kehijauan dan butiran-butiran hitam di sekitarnya. Sebelum menyantapnya, Lukas mengendus aroma keju tersebut dan ekspresinya menunjukkan bahwa keju itu memiliki bau yang tidak sedap. Ternyata, keju busuk yang disantap Lukas adalah jenis Blue Cheese, salah satu jenis keju yang unik dan berbeda dari keju pada umumnya. Keju ini mengandung jamur di lapisannya dan memiliki aroma yang cukup tajam serta menyengat. Blue Cheese memiliki rasa yang kuat, gurih, asin, dan tajam, dengan aroma khas yang dipengaruhi oleh jamur, memberikan karakteristik bau dan rasa yang unik. Namun, saat Lukas mencoba menyantapnya, ia langsung memuntahkannya. Baru pada gigitan pertama, ia mengaku langsung menyerah untuk menyantap Blue Cheese tersebut. Sebagai informasi, Blue Cheese adalah jenis keju yang memiliki urat atau bercak biru yang terbentuk dari jamur penicilium. Jamur ini memberikan keju rasa yang kuat, gurih, asin, dan tajam, serta aroma khas yang cukup tajam dan menyengat. Blue Cheese dibuat dengan cara menambahkan kultur jamur ke dalam susu selama proses produksi, kemudian dibiarkan matang hingga mencapai tekstur dan rasa yang diinginkan. Beberapa contoh populer dari Blue Cheese termasuk Rockwefort, Gorgonzola, dan Stilton. Blue Cheese sering digunakan dalam salad, saus, dan hidangan lainnya untuk memberikan cita rasa yang khas dan kompleks. Terima kasih telah menonton!